Saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Sekarang terlihat di layar kaca bahwa LRT yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo berserta rombongan telah melaju untuk selanjutnya akan tiba di stasiun Cawang dan melaksanakan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Sekarang terlihat di layar kaca bahwa LRT yang ditumpangi oleh Presiden Joko Widodo berserta rombongan LRT. Presiden Joko Widodo berserta rombongan telah melaju untuk selanjutnya akan tiba di stasiun Cawang dan melaksanakan prosesi peresmian LRT Jabodebek. Kereta tujuan Duku Atas akan diberangkankan dari Jari 2. Atas akan diberangkankan dari Joko Widodo berserta rombongan LRT. Terima kasih. Terima kasih. ...dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun. Kita harapkan masyarakat berbondong-bondong, beralih ke LRT, baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya, sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan kereta api ringan LRT terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Presiden, makin hari makin bagus dan saya rasa ini solusi yang luar biasa karena kepadatan daripada Bogor, Bekasi, Tanggarang, Jakarta ini salah satu yang sangat membuat Jakarta juga menjadi maksimal kepadatannya. Jadi dengan ada percepatan daripada LRT ini akan membantu juga pengurangan kendaraan pribadi, sehingga ini bisa membantulah. Apalagi kan polusi tinggi, ini hal-hal yang sangat dibutuhkan partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum. Ya, kalau saya ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Dan tapi inilah yang kita harapkan kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Ya, memang transportasi publik menjadi hal yang sangat prioritas hari ini. Apakah MRT, LRT, dan fasilitas pendukungnya yang memang harus terus kita tingkatkan. Karena memang kembali sebagai kota yang menjadi salah satu terbesar di dunia dari jumlah penduduk, ya memang fasilitas publik harus menjadi prioritas. Terima kasih.